What's up, baseball fans? Welcome back to the Time Out! Balik dari menunggu Kipadila, selamat pagi dan sekarang kita akan membahas tentang hari pertama quarterfinals FIBA World Cup Dimana sudah terjadi kejutan menurut gue yaitu Argentina berhasil mengalahkan dan juga menendang keluar Salah satu calon juara di FIBA World Cup kali ini yaitu Serbia dengan skor 97-87 Gue shock sih malah saat lihat skornya karena gue rasa Argentina ini timnya masih regenerasi dari masa-masa golden generationnya mereka tahun 2004 Dimana sekarang yang dari golden generation itu hanya sisa Luis Scola yang sudah berumur 39 tahun Tapi memang Serbia pun gue lihat talent levelnya itu di atas Argentina Tapi memang bola itu bundar, gak ada yang bisa menyangka siapa yang akan menang Tapi luar biasa ternyata Argentina menjadi tim yang sangat mengejutkan di FIBA World Cup kali ini 6-0 masih rekornya saat ini, gila sih belum terkalahkan Men siapa sih yang menyangka sebelum turnamen ini kalau Argentina bisa melangkah sampai sejauh ini Gue sih jujur gak menyangka itu Tapi game kemarin, men Luis Scola jago Tapi jelas semua mata pasti tertuju kepada point guardnya mereka Yaitu Facundo Campazo Yang gila baru mulai aja passingnya behind the back, itu keren banget sih menurut gue Dan Campazo pun bener-bener mendominasi pertandingan kemarin Dia mencetak 18 poin, 12 asis, dan 3 steals Asisnya semua bener-bener keren-keren banget sih Ini pemain Kohala dulu sempet main di Sekarang mungkin masih main di Real Madrid kali Gue tau Campazo ini sempet liat di Euroleague beberapa kali bermain Memang point guardnya gak terlalu tinggi Tingginya hanya 5 foot 10, mungkin 178 ya itu ya Bener-bener, apa ya Skillsnya sekarang udah terdeveloped banget Gue dulu gue liat banget dari Campazo itu masih jadi backupnya Prigioni Bener-bener menitnya masih dikit banget Tapi memang udah keliatan sih potensinya anak ini Dan kita liat sekarang dia adalah leadernya mungkin bersama Luis Scola di tim Argentina ini ya Dia acak-acak semua lah pokoknya kemarin ini sama dia Jadi Campazo menurut gue adalah player of the game-nya untuk Argentina Gue yakin sekarang banyak banget orang Indonesia yang udah mulai notice Campazo juga Serta Luis Scola men 39 tahun Tapi mungkin main di kandangnya dia juga kali ya Dia kok ngalaman untuk Shanghai Sharks juga di CBA saat ini Jadi he's in his element juga Sangat comfortable banget Mencetak 20 point Dan yang gue liat di kuota 4 itu Si Serbia itu defense-nya dihajar abis-abisnya pake pick and roll Dan mereka gak bisa jaga pick and rollnya Argentina kemarin nih Itu dimana gue liat di kuota 4 tuh Walaupun sempet unggulnya kayaknya Kung Hala tuh Serbia 2 point Tapi setelah itu at the end of the quarter Kung Hala tuh runnya Argentina gila banget 2-1-6 untuk menyelesaikan pertandingan Sehingga Serbia harus keluar dari turnamen kali ini But selain itu masih ada juga pemain role player mereka Yaitu Patricio Garino yang mencetak 15 point juga untuk Argentina Oke gue pengen tau nih dari kalian Menurut kalian performance-nya Nicola Jokic di Vivo World Cup kali ini gimana ya Kok menurut gue kayak Walaupun dia kemarin mencetak 16 point dan 10 rebound Tapi kayaknya kurang mendominasi menurut gue tuh Dia tuh bisa kayak lebih bermain lebih agresif lagi sebenernya sih kemarin Ini seharusnya Argentina Tapi sangat disayangkan sekali Dia hanya mencetak 16 point dan 10 rebound Bahkan kita tau di NBA pun Jokic itu capable banget untuk mencetak 30 point at any given night gitu Tapi di Serbia kayaknya dia mainnya agak kaku yang gue main ini Tapi ya kalian bisa komen aja itu hanya pendapat gue Lalu dari Serbia jelas top scorernya seperti biasa Bogdan Bogdanovic dengan 21 point kemarin ini Tapi sayang belum cukup untuk membawa Serbia ke semifinal Dan baiknya nanyain gue Kak kenapa ya boban Norjanovic gak dimainkan banyak di turnamen kali ini ya Gue juga kurang tau itu alasannya kenapa mungkin Boban kurang cocok dengan sistem pelatihnya Tapi menurut gue kalau boban dimainkan lebih banyak Jelas bisa membantu sih Lo tau lah orang tinggi itu susah lah untuk dilewatkan Jadi gue gak tau kenapa pelatihnya Serbia kurang memakai boban Padahal gue bilang boban itu sangat bisa dimaksimalkan sekali untuk Serbia Oke sekarang Argentina akan melangkah ke semifinal Mereka akan menunggu pemenang dari USA melawan Perancis nih Wah gila nih USA melawan Perancis juga malam ini akan seru banget Semoga USA menang sih seperti prediksi gue Kalau oke kalau USA menang mereka udah bisa lumayan berapa ya Boleh bilang 60% lah bisa mendapatkan emas Saat ini Tapi karena menurut gue lawan terberat mereka sebenarnya Serbia Tapi ternyata Serbia kayaknya sejak kalah dari Spanyol nih Kayaknya masih kebawah nih Momentumnya kurang enak kayaknya Mereka gak bisa lepas dari kekalahan mereka dari Spanyol kemarin ini Dan juga Argentina nih bahaya nih Mereka bisa aja masuk final menurut gue Karena momentum dan juga kepercayaan diri mereka sekarang menaik banget Dan kok boleh Permainannya Argentina tuh enak banget ditonton Mereka pasing-pasing 3 poin Dan juga pasing-pasing bisa ada pemain yang nge-cut ke ring Efektif dan juga efisien sekali sih Gue bilang permainannya Argentina Dan ini apa ya Akan sangat berbahaya untuk lawan berikutnya Dan kemarin juga katanya USA udah mengirim scout Beberapa scout mereka untuk melihat pertandingan ini Jadi semifinal kalau Argentina lawan USA bisa seru juga sih Oke sekarang pertandingan kedua kemarin adalah Polandia lawan Spanyol Gue gak akan bahas terlalu banyak Spanyol menang dengan skor 90-78 Seperti biasa Ricky Rubio menjadi top scorer lagi untuk Spanyol Dengan 19 poin dan 9 asis Dan selamat untuk Ricky Rubio Anjir kayak Ricky Rubionya dengerin video gue aja nih Tapi selamat untuk Ricky Rubio Sekarang dia adalah pecetak asis terbanyak sepanjang sejarah FIBA World Cup Setelah melewati Rekornya Pablo Prigioni dari Argentina Selain itu juga di Spanyol Luar biasa penampilannya Willy Hernan Gomez dengan 18 poin Lalu juga Rudy Fernandes nih Wah Rudy Fernandes masih ada taji-tajinya sedikit 16 poin 5 dari 5 3 poinnya perfect Dan juga masih ada Juan Chou Henan Gomez dengan 14 poin Nah Spanyol ini mereka juga solid nih Belum terkalahkan juga 6-0 Gue juga cukup kaget dengan performance-nya Spanyol Walaupun memang banyak orang yang komen di video gue Kak Spanyol itu konsisten banget sih dari dulu Masih bagus Tapi memang gue akui masih bagus Karena Ricky Rubio juga di turnamen kali ini luar biasa Shootingnya sangat improve sekali 3 poinnya juga bagus Dan jadi sangat konsisten Jadi leadernya juga menurut gue untuk Spanyol Jadi Ricky Rubio Dan juga beberapa pemain NBA lainnya Step up sih untuk Spanyol Walaupun ditinggal dengan Pao Gesol Juan Carlos Navarro Jose Calderon Udah gak ada Dan juga gak boleh lupa Masih ada Nicolai Mirotic Dan Serge Ibaka Yang juga biasanya bisa bermain untuk tim nasional Spanyol Jadi mereka kehilangan 5 pemain yang cukup besar lah menurut gue Tapi mereka menunjukkan Di turnamen kali ini Kalau mereka bisa lolos hingga semifinal Mereka menunggu Dari pemenang yang Australia Australia lawan Ceko yang menurut gue Kayak Australia akan menang Australia lawan Spanyol nih Wah Bisa rame juga Gue jujur Pengen Australia ketemu Amerika sih Di final Kayaknya itu akan Rame tuh Walaupun kayak Spanyol sih Bisa aja mengalahkan Australia juga Tapi Itu aja video review gue hari ini Gak terlalu panjang Karena gue hanya ingin memberikan beritanya aja Kalau memang Serbia kemarin di upset oleh Argentina Nah so guys Jangan lupa untuk like video ini Dan juga lupa untuk komen Menurut kalian Pertandingan Dua pertandingan Quarterfinal teman Gimana Apakah sesuai prediksi kalian atau enggak Kalian bisa langsung tulis aja di komen section di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe juga We're almost at 50.000 K Sorry kok 50.000 K Almost at 50.000 Udah gak sabar banget Rame 50.000 Thank you banget Untuk selalu support channel ini Dan selalu udah nontonin video gue Thank you banget I really appreciate your support Dan guys Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa Untuk tadi semua Dan yang pasti See you in the next video Peace